Dan kan ku titipkan Dia lanjutkan perjuanganku Untuknya kau sayangi dia Dengan lapang dada aku buka Salah ya? Sampai jumpa di video selanjutnya Yang melimpah Dan tidak ada suatu hal kekurangan apapun Amin Oke nah geng Nah jadi sekitaran gimana ya Kisaran 2 mingguan aku gak upload video Aku bener-bener sibuk banget Ya aku mohon maaf banget ya Tidak bisa menunaikan request yang kalian Dalam 2 minggu belakangan ini gitu ya Oke nah jadi disini kita langsung aja ke intinya gitu ya Nah apakah teman-teman sudah ada menonton video ini Atau kemungkinan besar Ada banyak youtuber-hutuber juga Yang sudah nge-react video ini So aku terus terang belum ada menonton video ini sama sekali Disini adalah yang berjudul Disini aku dapatkan kiriman dari subscriber channel ini ya Yang mana kemarin aku dikirimi sebuah link Dari melalui instagram nih Disini adalah yang berjudul Ration Ration We Japan Love Malaysia Mungkin kurang lebih Ya mohon maaf ya Kalau bahasa inggris aku tuh Agak sedikit jelek gitu Nah jadi kemungkinan besar disini Bisa diartikan Kenapa orang Jepun itu Suka Malaysia gitu So jadi Sampai disini tuh Aku merasa penasaran Seperti apa videonya Jadi jom langsung aja Kita tonton videonya gitu ya Oke jadi bagi teman-teman aku Yang baru singkat di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah Untuk membangun channel ini Dan membuat saluran lebih bersama lagi Dan buat teman-teman aku yang baru bergabung Boleh dong follow instagram saluran disana Disana kita bisa saling kenal Dan saling tukar pikiran Satu sama lain geng Oke jadi seperti biasa 3, 2, 1 And let's go Boom Jadi bagi teman-teman yang mau Nonton video aslinya Aku cakap di perpiling di bawah ya Kalian bisa nonton video aslinya disana gitu Jadi ini tuh ceritanya Orang Jepun itu suka Malaysia gitu Wih gitu ya Kenapa gitu Let's go Suka Malaysia ke Ya setentu saya suka Malaysia Saya suka Makanan Malaysia Orang-orang di Malaysia Dan saya Memang suka Membeli belak Di Malaysia Terutamanya sekitar KLCC Sudah tentu Saya suka Malaysia Ya sudah tentu suka Malaysia Mana boleh saya belajar bahasa Melayu Selama 3 tahun Oh my god Tidak suka Malaysia Sudah tentu suka Malaysia Oke tunggu sebentar Nah jadi mereka itu Masing-masing gitu ya Rata-rata jawabannya itu Sudah tentu saya suka Malaysia gitu Kalau saya tidak suka Malaysia Bagaimana caranya saya bisa berbahasa Melayu gitu ya Jadi mereka ini Saking cintanya Saking sukanya Jadi mereka itu Menghapal Dan juga bisa langsung Membawakan bahasa Melayu Ini adalah salah satu kebanggaan Bangsa Melayu juga gitu ya Karena negara luar Mengikuti bahasa kita gitu Oke Khususnya Saya suka Kebaikan hati orang Malaysia Apabila saya belajar di Universiti Kebanggaan Malaysia Hanya saya Yang masuk ke kelas Dengan pelajar-pelajar tempatan Bukan dengan pelajar-pelajar antarbangsa Sebab Saya ambil kelas Dalam bahasa Melayu Jadi Saya perlu bantuan Daripada pelajar tempatan Dan puncara Untuk memahami dan menyurutai kelas Pada mulanya Saya agak takut Sebab Tak ada sesiapa yang guna Tapi Saya dapat Lengkapkan program Perutekaran itu Sebab Semua orang di UKM Sangat baik hati Menggaruh-aruhkan Dan selalu membantu saya disana Saya sangat suka Malaysia Karena Semua orang Yang saya jumpa disana Sangat baik hati Sudah tentu Saya sangat suka Malaysia Saya ada beberapa sebab Saya suka Malaysia Yang pertama Saya suka Orang Malaysia Yang ber Sangat baik hati Kepada orang asing Dan Yang kedua Saya suka bahasa Melayu Sesunan kosa kata bahasa Melayu Sesunan perkataan bahasa Melayu Dan bunyi bahasa Melayu Macam Ca dan Nya Dan macam-macam Saya suka bunyi bahasa Melayu Dan ada beberapa sebab lagi Saya suka fashion wanita Melayu Bertudung Berwarna-warni Dan corak yang sangat comel Dan cantik Jadi saya suka fashion Fashion orang Melayu Kenapa boleh Saya belum minat untuk belajar bahasa Melayu Saya belum minat dalam belajar bahasa Melayu Sebab Tak ada ramai orang yang belajar bahasa negara Asia Tenggara Dan saya tidak memperoleh kemahiran Yang tidak begitu diperlajar di universiti lain Ataupun diperlajar oleh orang lain Sebenarnya Di kalangan bahasa negara Asia Tenggara Saya pilih bahasa Melayu sebagai jurusan saya Secara intuitif Sebab Saya rasa Boleh menjadi semangat Untuk belajar apa-apa bahasa asing Tapi anyway kini Saya seronok belajar bahasa Melayu Kerana Ibu bapa saya Membawa ke beberapa negara Di Singapura Di Asia Tenggara Contohnya Singapura, Malaysia Singapura, Malaysia Pada masa saya masih kecil lagi Dan pada masa itu Saya sangat suka Budaya campuran Dengan orang Melayu dan orang Cina Jadi saya Bahu belajar bahasa Melayu Dan Negara di Semenanjung Malaysia Terutamanya Malaysia Kerana Saya Berminat dalam Ekonomi pembangunan Di Asia Tenggara Terutama Malaysia dan Singapura Semasa saya Berada di sekolah tinggi Jadi Sambil belajar bahasa Melayu Saya nak belajar Ekonomi Bidaya Sejarah Politik di Malaysia Saya ada beberapa sebab Yang paling besar Saya pernah tinggal di Malaysia Selama sembilan tahun Dengan keluarga saya Tapi saya pergi ke sekolah orang Jepun Dan bercakap bahasa Jepun saja Jadi saya tak boleh berbahasa Melayu Dan lupas balik ke Jepun Saya rasa Oh saya nak menjadi Boleh berkomunikasi dengan orang-orang Di Malaysia dalam bahasa Melayu Macam Saya hanya mengagumkan bahasa Melayu Jadi saya Berputus Memputuskan Belajar bahasa Melayu sebagai jurusan di universiti Wah Sebab Itu pun ada beberapa sebab Di sekolah tinggi Saya belajar Di Malaysia Masyarakat Malaysia Terdiri daripada Perbagai Bangsa Perbagai Kaun dan bahasa Berbagai bangsa Sukuras dan agama Jadi Saya fikir Kalau lah Kalau orang Jepun Pembelajar Daripada Masyarakat Malaysia Bagaimana kita Hidup sama-sama Itu sangat bagus Jadi saya Saya nak belajar bahasa Melayu Dan sebelum masuk ke universiti Kami kena pilih Bahasa yang kami Akan pelajari Daripada 27 bahasa Banyak kan Dan Dalam Iklan Universiti Dikatakan Bahasa Melayu Sangat seronok Dan Pencara bahasa Sangat menari Dan Makanan Malaysia Sangat sedap Jadi Saya pilih bahasa Melayu Makanan Malaysia juga Sangat sedap Semasa Saya berumur 14 tahun Saya dapat Pergi ke Malaysia Dan Homestay Di Ipoh Ipoh Satu tahun Selas itu Saya dapat Homestay Di Brunei Sejak Masa itu Saya sangat Berminat Dengan Bahasa Budaya Bahasa Budaya Makanan Dan semua Di Sana Pernah tak pergi Ke Malaysia Yes Tentu pernah Saya pernah pergi ke Malaysia selama tiga kali dan saya melawat di Kuala Lumpur, Sabah, Sarawak, Malaysia dan Melaka Dan tentu pernah, untuk saya pernah sertai program Kuala Lumpur Angkat dan program Perutekalan UKM Satu kali sahaja, walaupun satu kali sahaja, saya belajar banyak daripada Malaysia Selama kira-kira dua atau tiga minggu, saya berada di sana Saya pergi ke Johor, Perak, Kelantan, KL dan Melaka Dan saya, sebagai program Ilmu Kumpari Inap Desa, saya pergi ke Malaysia dengan pelajar-pelajar lain yang jurusannya bahas Melayu Pernah, tapi satu kali sahaja dan saya dan Kuala Lumpur juga masuk ke program Inap Desa pada tahun 2019 Selama 17 hari sahaja Banyak kali, pertama kali saya pergi pada 2013 di Ipoh, saya almost stay di sana Kemudian pada tahun 2017, saya pergi sekali lagi ke rumah Ipoh Ipoh, kemudian, tahun 2017 juga pergi, tahun 2018 juga pergi Wow, keren berada nih Keren berada nih Studi itu, kembali ilmu Inap Desa Dan pergi banyak negeri di Malaysia Seperti itu, setelah itu Pada tahun 2019 Oh, pada tahun 2019 pergi lagi Saya belajar di UKM Saya belajar di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Ada tak Kau Cheshok sebagai seorang Jepung sepanjang berada di Malaysia? Kau Cheshok bagi saya adalah cara mandi Saya suka masuk ke air panas Air panas, ya Semasa mandi Jadi, di Malaysia tak ada bastab dan tak ada air panas Jadi, itu saja Kau Cheshok bagi saya Ketika saya pergi ke tandas Shopping Dalam pesat membeli belah Saya terkejut sebab tandas basah Tandas basah Saya tak tahu bahwa orang Malaysia guna air Bukannya kertas seperti orang Jepun Semasa saya berumur 14 tahun Saya pergi home stay di Ipoh Itu pertama kali saya bermalam Di negara lain tanpa dengan orang Jepun lain Atau ahli keluarga Pada masa itu saya belum Belum tahu Belum langsung belum tahu Tentang bahasa Melayu Dan juga saya masih belum Faksa dengan bahasa Inggris Jadi, saya sangat Terdapat Ada Sangat Khususahan Dengan komunikasi Dan juga Saya sangat kagum dengan Budaya Dengan budaya Malaysia Bagi saya Orang Malaysia Tak berapa kisah masa Dan mereka Kadang-kadang Tak berapa menetapi masa Itu sangat Itu satu Culture shock bagi orang Jepun Kerana di Jepun Orang Jepun Selalu Menepati masa Orang Jepun selalu menepati masa Tapi Sebenarnya saya juga Macam orang Malayu Saya kadang-kadang Lewat datang ke kelas Jadi, saya lebih suka Culture Malaysia Daripada Jepun Ada Sudah tentu ada Banyak Ada banyak Yang pertama Saya terkejut Ini cerita Jadi, mereka cerita Terkejut Banyak kali Dalam satu hari Sebab Sebagai orang Jepun Saya mandi Satu kali sahaja Iaitu sebelum tidur Dan yang kedua Saya terperanjat Sebab Orang Malaysia Menyambut Terutama Dengan Makanan yang istimewa Dan Banyak makanan yang Sangat Secara besar-besaran Walaupun Orang Jepun pun Menyambut dengan Makanan Tapi Orang Jepun Hidang Makanan macam Kuih dan Teh sahaja Dan Satu lagi Saya terkejut Sebab Orang Malaysia Tak semestinya Masukkan Makanan ke Peti sejuk Orang Jepun Mesti Orang Jepun Definitif Masukkan Makanan ke Peti sejuk Selepas Makan Selepas Habis makan Tapi di Malaysia Orang Orang letakkan Di atas Meja Sahaja Jadi Itu Agak terkejut Bagi saya Tak pasti Ini Culture shock Tapi Saya terkejut Sebab Di Malaysia Tak ada Banyak Lintasan Dan Lampu isyarat Untuk Berjalan kaki Di Jepun Di Jepun Tambang Taksi Lebih Mahal Jadi Ada Ramai Orang Yang Pergi Berjalan Kaki Ataupun Menggunakan Baskar Selain Dari Menggunakan Pengangkatan Awam Khususnya Pelajar Seperti Saya Jadi Dan Tentu Di Malaysia Juga Kadang-kadang Saya Fikir Macam Tempat Ini Agak Tukat Jadi Boleh Pergi Berjalan Kaki Tapi Sebenarnya Ambil Banyak Masa Sebab Tak Boleh Lintaskan Jalan Ia Mungkin Kacah Shok Bagi Saya Yang Bari Mengejutkan Terima kasih Keren Menonton Video ini Jika Video ini Semasa Like Botan Dan Konsep Video ini Kepada Kawan-kawan Video ini Ada Part 2 Juga Juga Tunggu Video Seterusnya Jumpa Lagi Bye 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 Terima Terima kasih Atas pengalamannya Oke Dapat Kedua Oke Jadi Sampai Video ini Terus terang Aku itu Iri Terus terang Aku itu Iri Dengan Mereka Karena Kenapa Karena Mereka Itu Dari Negara Jepun Sudah Pernah Datang Kedera Malaysia Sementara Aku Sebagai Warga Negara Indonesia Yang Mana Indonesia Dan Malaysia Ini Negara Yang Tetangga Paling Dekat Dan Bahkan Saudara Serumpun Yang Paling Dekat Dari Bahkan Gue Sebagai Rakyat Indonesia Belum Pernah Datang Ke Malaysia Sementara Mereka Orang Jepun Sudah Pernah Beberapa Kali Ke Malaysia Aku Iri Banget Dengan Mereka Kenapa Mereka Bisa Secinta Dengan Negara Malaysia Jadi Itu Cerita Pengalaman Mereka Bahkan Mungkin Rasa Keterkejutan Mereka Tentang Negara Malaysia Kalau Masalah Keramahan Orang-orang Negara Malaysia Aku Gimana Sedikit Banyaknya Aku Pribadi Sudah Ngerasain Walaupun Tidak Secara Langsung Berjumpa Dengan Negara Malaysia Setidaknya Orang-orang Malaysia Pernah Whatsapp Aku Pernah DM Aku Melalui Instagram Banyak Mengirimi Aku Sebuah Link Video Untuk Aku React Di Channel Aku Bahkan Banyak Juga Yang Menanyain Kabar Bagaimana Kabarnya Bagaimana Itu Kebanyakan Warga Negara Malaysia Kebanyakan Banyak Mereka Yang Tapi Kalau Masalah Lingkungan Negara Malaysia Aku Hanya Bisa Sekedar Menonton Dari Youtube Aku Iri Banget Dengan Orang Jepun Ini Jadi Bagaimana Tanggapan Kalian Silahkan Komentar Di Bawah Dan Bagi Teman-teman Yang Mau Nonton Video Aslinya Aku Sudah NPR Piling Di Bawah Dan Aku Juga Gak Bisa Ngomong Terlalu Panjang Tentang Video Ini Aku Iri Banget Dengan Insyaallah Kalau Darjaki Nanti Salan Akan Memang Ke Negara Malaysia Insyaallah Oke Nah Geng Jadi Sampai Disini Dulu Video Ini Badan Kurang Salam Minta maaf Jadi Jika Ada Perkataan Salah Salah Silahkan Luruskan Di Bawah Dan Jangan Lupa Juga Kita Tetap Satu Iman Satu Rumpun Satu Nusantara Dan Mempunyai Satu Musum Sama Walaupun Kita Berbeda Agama Kita Tetap Saling Menghargai Satu Agama Dan Ke Agama Lain Oke Jangan Lupa Juga Saya Salah See you The Next Video Bye Bye